this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel OETNC sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia sama Mimin iklannya jangan di skip, jadi Mimin ya guys terus Mimin mau nge-review dulu di episode kali ini di episode kali ini kan Jono mau pergi berburu tuh cuman dia masih khawatir kalau misalnya ninggalin si Yizu sendirian terus dia minta-minta tolong sama Teng Sio minta tolong sama Teng Sio menjagain Yizu terus kata Teng Sio gini tenang aja aku akan selalu menjaga Yizu aku tidak akan membiarkan Yizu dekat sama si Baikun katanya gitu nah pas si Jono pergi kayak si Teng Sio itu kayak gimana gitu rasanya kayak cemburu gitu ada rasa cemburunya lah gimana dia kan gak bisa seromantis gitu sama si Yizu jadi dia kepengen kayak bisa romantis gitu sama Yizu kan Jono kalau sama Yizu kan romantis tuh nah si Teng Sio juga pengen kayak gitu tapi gak bisa dia masih canggung nah terus kan pas lagi lagi bikin bikin guci itu berdua nah si Teng Sio pengen meraba kepalanya si Yizu gak jadi terus kata si Yizu ada apa gitu terus kata enggak gak ada apa-apa gak ada apa-apa katanya gitu terus kata ada yang aneh sama Teng Sio gitu nah kita kealih ke si Jono ya guys disini aku kan namanya Jono cuman disitu kan ada Kiano Kiano itu samanya Jono sama cuman itu bahasa cinanya Kiano nama kalau bahasa baratnya Jono mimpin nyebutnya Jono aja ya guys ya terus nah pas lagi berburu si Jono itu di apa namanya ada si Baikun katanya gitu terus di bertarung tuh berdua terus kata si Baikun si Yizu pasti bakal setuju kalau aku berpasangan sama dia gak mungkin kata ya pasti kata dia gitu gak mungkin katanya si Jono gitu pasti karena kamu itu gak kuat gitu nah katanya kan gak kuat katanya gitu terus gimana kalian ceritanya nonton aja guys yang kemana-mana hirau kan apa yang mimpin lakukan makan siang guys mimpin mau makan siang kalian mau makan siang thank you so semburu nih guys aku mengerti kata Jono thanks yuk selamat pagi selamat pagi kata thank you thanks yuk pengen ngelus kepalanya gak jadi nih guys agak canggung gitu sebenarnya dia pengen romantis kayak gitu juga sama Yizu ngomong-ngomong kamu mencoba membuat tembikar sebelumnya aku mengambil tanah liat kata dia gitu aku menggali lagi untukmu kemarin katanya aku akan mengambilnya untukmu thank you apa yang terjadi dengan thank you aku selalu merasa ada yang tidak beres dengannya akhir-akhir ini sini Jono lagi berburu nih guys daging binatang ini empuk Iizu pas di menyukainya ih pigi liar guys siapa itu kata Jono terus nongel deh itu siapa baik kun kata Jono mengapa kamu disini aku disini untukmu Jono ayo kita bicara kata baik kun tentang pernikahan kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan jika Iizu tidak ingin melakukan sesuatu tidak ada yang bisa memaksanya si baik kun tetap keke baik keke maksa gitu bagaimana jika dia mau kata baik kun mustahil kata Jono ya perang dingin nih saling tatap menatap kalau begitu coba rasakan ini kata si baik kun dia nyerang Jono guys saat membakar kali ini sungguhnya dikendalikan dengan baik berarti ini plot ke tempatnya Iizu lagi buat keramik sama si Tensio kayak Gucci gitu lah dipanas pemanasannya secara perlahan kemungkinan berhasil seharusnya lebih besar kata Tensio kamu bantu aku kata Jizu di Tensio masih natap aja dia guys natap Iizu bengong apakah Tensio mengawasiku dari samping sepanjang hari biarkan aku membantumu memindahkan ini Tensio apa yang terjadi padamu baru-baru ini tidak kamu berbohong kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku apakah itu sangat jelas sebenarnya itu bukan masalah besar kamu cepat katakan Jizu sebelum aku mengatakan sesuatu aku ingin bertanya kepadamu seberapa penting Jono di hatimu atau jika suatu hari Jono pergi apa yang akan kamu lakukan bingung bingung kan jizu dengan pertanyaannya si Tensio bye bye guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and share see you bye bye bye